Berikut 11 drama Cina yang dibintangi oleh Jirlaba Dilmurat Drama mana sajakah yang menjadi drama favorit kamu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys Berikut 11 drama Cina yang dibintangi oleh Jirlaba Dilmurat Drama pertama yang dibintangi oleh Jirlaba Dilmurat yaitu yang berjudul The Blue Whisper Drama ini pun tayang pada Maret tahun 2022 ini Drama ini pun dibintangi oleh Jirlaba Dilmurat bersama aktor tampan Alan Ren Drama ini pun bercerita tentang Ji Hyun He Yaitu yang diperankan Jirlaba Dilmurat yang merupakan master iblis terkuat yang tinggal di lembah iblis Drama kedua yaitu You Are My Glory pada tahun 2021 yang lalu Drama ini pun menceritakan tentang seorang artis populer yang bernama Xiao Jing Jing yang diperankan oleh Jirlaba Dilmurat yang dipertemukan kembali dengan cinta pertamanya semasa sekolah yang bernama You Tu yang diperankan oleh Yang Yang Drama ketiga berjudul Eternal Love of Dream Drama ini pun mengisahkan seorang putri dari kerajaan Xing Shua Bai Feng Zui yang diserang oleh monster ketika ia sedang bertapa di gunung seorang diri Feng Zui berhasil diselamatkan oleh kaisar dari kerajaan langit yang bernama Dong Hua Drama keempat yaitu Pretty Lee Huizang Dimana drama ini merupakan remake dari drama populer asal Korea yang berjudul She Was Pretty Remake ini pun sangat laris di pasaran sehingga berhasil menduduki posisi teratas dalam rating dan merauk 7 miliar online views Drama ini bermula dari Lee Huizang yang masih kecil memiliki wajah yang sangat cantik Namun setelah seiring berjalannya waktu penampilannya sudah tak secantik dahulu Hal kontras pun justru terjadi pada teman masa kecilnya yang bernama Bai Hao Yu Dulu ia tidaklah menarik tetapi setelah dia beranjak kejewasa parasnya menjadi tampan dan karirnya pun sukses 12 tahun kemudian mereka bertemu Drama kelima yang dibintangi Dirlaba berjudul Sweet Dreams Dalam drama ini Dirlaba Dilmurat disandingkan dengan aktor terkenal Deng Loon Karakter yang diperankan oleh Dirlaba adalah sebagai Ling Lingsi Seorang gadis baik hati yang sangat mengidolakan floris Sekaligus CEO dari Flower Plus bernama Bohai Karena kecintaannya itu Lingsi sampai melamar di Flower Plus setiap tahunnya selama tiga tahun Drama keenam yang dibintangi Dirlaba berjudul The King's Woman Drama ini diadaptasi dari novel berjudul The Legend of Sin Liji Story Karya Sailing Wan Drama ini pun dibintangi oleh Dirlaba Dilmurat bersama dengan aktor Finn Zhang Drama ini bercerita tentang seorang Gong Sung Lee Cucu dari komandan militer Gong Sung Yu dari kerajaan Wei Drama ketujuh yang dibintangi Dirlaba berjudul The Long Ballad Drama ini tayang pada tahun 2021 yang lalu Drama ini diadaptasi dari novel berjudul Chang Ge Xing Dan Dirlaba Dilmurat beradu acting bersama dengan Liu Wu dan Zhao Luzi Karakter yang diperankan oleh Dirlaba yaitu Li Chang Ge Perempuan yang seorang putri yang menaruh dendam dalam hatinya Drama selanjutnya yaitu berjudul Love Designer Drama ini pun diadaptasi dari novel bertajuk Lian Aichai Xinjiang Di mana drama ini sangat mendapatkan banyak atensi dari penonton sampai beberapa kali menduduki posisi pertama dalam rating penayangannya Drama kesembilan yang berjudul The Flames Daughter Di mana dalam drama ini Dirlaba Dilmurat beradu acting dengan aktor populer asal Taiwan yaitu Pi Chou The Flames Daughter sendiri merupakan hasil adaptasi dari sebuah novel Dalam drama ini Dirlaba Dilmurat berperan sebagai Li Ruge Gadis ceria dan polos yang juga pewaris dari sekte paling berpengaruh di dunia Beladiri disebut Li Wu Drama kesepuluh dibintangi Dirlaba berjudul Hot Girl Dirlaba Dilmurat pun mempunyai kesempatan memerankan karakter utama sebagai Guan Xiaodi Ia merupakan seorang gadis cantik yang suka memberontak dan kasar Xiaodi juga kebetulan menjadi anggota baru di pusat pelatihan bodyguard Di sana ia bertemu dengan laki-laki yang arogan bernama Liang Dawei Dan tiga gadis cantik dengan kemampuan luar biasa lainnya Drama kesebelas yang dibintangi Dirlaba berjudul The Black Light of Love Drama ini tayang pada tahun 2015 yang lalu Dan menjadi drama webseries berdurasi 11 episode Yang dibintangi oleh Dirlaba Dilmurat Dalam drama ini Dirlaba berlalu acting dengan tiga pria tampan yang mengisi hidupnya Berperan sebagai Jiang Li Garis dari keluarga kaya raya meninggal Julia ketika ia sedang berusaha kabur di hari pernikahannya Itulah 11 drama Cina yang diperankan oleh Dirlaba Dilmurat Drama apasajakah yang menjadi drama yang paling kamu favoritkan? Jangan lupa share pendapat dan juga drama favorit kamu di kolom komentar ya guys Thank you for watching guys Have a good day Bye bye